Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ami Jaden Teman-teman di video kali ini saya akan memasak Berkedel kentang Yang seperti ini Sangat mudah dan enak ya teman-teman Lembut-lembut banget Jadi dia bahan-bahannya Saya pakai 5 kentang ukuran besar Seperti ini ya saya potong-potong Terus daging cincang Sapi Sedikit seledri dan bawang-dawang Juga menunggalkan 2 telur Bawang putih, bawang merah Saya rajang ini saya goreng dulu Nah teman-teman untuk telurnya Saya ini Saya ambil Putihnya Di sepeda itu Ini kita goreng dulu ya Putih sama bawang-bawang merahnya Maksudnya Aduh ngomongnya bingung Untuk daun bawang Sama sekali dirajang Kentangnya dipotong sesuai selera Seperti ini oke Nah ini sudah masak Lalu nanti kita ulek ya teman-teman Kita lanjut goreng ini dulu Kita goreng kentangnya dulu Sambil meniriskan Bawang gorengnya tadi ya teman-teman Nah ini sudah kecoklatan Oke Kita sekarang ulek Ini sudah tidak sebab ada minyaknya Kita ulek deh Haluskan lah Ya teman-teman Kita haluskan bawang putih dan bawang merah Kita tambahkan sedikit garam Kita haluskan dulu Nah lalu kita Ini yang kentangnya sudah kita goreng Kita haluskan juga Ya Haluskan aja Ini kentangnya gak harus Asal masak gitu aja ya Jadi gak harus item atau coklat gitu Gak usah Nanti empuk sudah Seperti ini kan Gak gosong-gosong Ini kita haluskan Ini yang kedua ya teman-teman Ini sudah Gorengan yang kedua Oke kita Lanjut Kita campur dengan Risan seledri dan daun bawang Lalu kita tambahkan sedikit berija Kita aduk rata Kita aduk rata Kita tambahkan sedikit gula juga Nah ini ya Dan ini kaldu jamur Aduk kaldu bubuk Kita serah ya Itu sendok teh Lalu kita kasih Puning telur tadi Dua Puning telurnya teman-teman ya Oke puningnya saja ya Jadi aduk Lalu kita aduk rata Rata Lalu kita penaskan minyak Dan kita Burin Dan daging sapi cincangnya itu Ini Ada keluar air nantinya ya Jadi Tapi gak apa-apa Kita campur aja Gak apa-apa Nah ini kita tambah Satu sendok tepung 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 Nah ini Laginya Karena ada air Yang jadi kasih tepung Terigu Atau tepung Kentang ya Teman-teman Tapi yang gak ada Tepung Kentang Gak apa-apa Pakai tepung Terigu Nah sedangkan untuk Buti telurnya Untuknya saja Kita Seperti ini Berbisat Ini untuk Keluarannya Bergedelnya ya Nah ini sudah Oke Kita bentuk Bulat-bulat Kita bentuk Sesuai selera lah Seperti saya Sekarang saya bentuk Bulat-bulat Seperti ini ya Teman-teman ya Nah setelah kita Bentuk bulat-bulat Seperti ini Oke Kita teruskan sampai selesai Nah ini sudah selesai Lalu Kita masukkan Kita goreng Ini gorengnya Sebentar aja Gak usah lama-lama Karena ini Bahan-bannya sudah Masak ya Teman-teman ya Tinggal Ngeringin ininya aja Biar kokoh Maksudnya Seperti itu ya Teman-teman Kenapa dikasih putih telur Seperti ini Saat digoreng itu Biar kokoh Ya Oke Ini kita goreng semua ya Ini Ini sebentar Jumat teman-teman Kita balik Sudah kecoklatan Kita balik aja Untuk kali sudah oke Teman-teman ya Seperti ini Seperti itu Teman-teman lihat ya Jadi Gak pakai lama Oke Kita angkat Ini sisanya Tiga kita angkat Nah ini kita tiriskan dulu ya Kita lanjut Dengan pengorengan Yang kedua Yang terakhir Oke Dan ini Juga sebentar Oke Sudah siap Kita balik Satu kali Maka sudah siap Kita angkat Kita tiriskan Nah dan ini ya teman-teman Hasilnya Seperti ini Berketel kentang Daging sapi Yang sangat lembut Dan enak Pokoknya lezat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton